Betapa herannya saya Bawa order seperti ini Untuk menaikkan Nama dia Dan dia akan bayar Dan itu di dunia pendidikan oleh seorang profesor Demi dapat profesor Terperanjat saya Itu pengalaman saya pada saat itu Terperanjat sekali Apakah seorang profesor mendapatkan profesor dengan cara curang begini Saya katakan Hai hata, gak mungkin saya lakukan ini Al-Fatihah Al-Fatihah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Inna kata al-alimul hakim Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'alamtana Wa zidun ilma Rabbana innana amanna Faghfir lana zunubana Wa qina azabanna Rabbana la tuziqlubana Ba'da idha da'itana wahab Lana min ladunka rahmah Innaka antal wahab Amin ya Rabbul Alamin Amma ba'du Ahibati fillah Saudaraku sekalian Seiman dan seakidah Yang Allah muliakan Allah sayangi Allah Rahmati selalu Alhamdulillah Allah berikan Kesempatan kita kali ini Untuk Kembali Kita melanjutkan Kajian kita Untuk Selanjutnya kita membahas Sesi yang kedua Daripada Beberapa Yang Beberapa hal Yang ingin kita pelajari Dan kita Terangkan Dan kita jelaskan Yang merupakan Bagian penting Daripada Permasalahan umat Demi persiapan Perbaikan kita Ke masa depan Kita tidak ingin Di dalam Melihat Kondisi kita hari ini Kita tidak tahu Tidak mendapatkan Dimana kesalahan kita Sedangkan kesalahan itu banyak Atau kekurangan kita Kekurangan itu banyak Tapi kita tidak tahu Poin dan Permasalahan inti Yang menjadi masalah kita Kalau ini Belum bisa kita dapatkan Atau belum kita temukan Belum kita sadari Bersama juga Maka Perubahan dan solusi Juga tidak bisa Untuk kita Tidak bisa Untuk kita Buat Atau kita lakukan Apa pentingnya Kita menjelaskan Kondisi kita Seperti ini Perlu ada Dijelaskan Tentang masalah kita Supaya Ada Kesadaran Bersama Bahwa Inilah Masalah kita Satu Dua Tiga Empat Kalaulah ada Satu dua orang Yang tahu Masalah kita Tapi yang lain Tidak sadar Itu tidak bisa Untuk di Tidak akan bisa Juga untuk Diberikan solusi Tapi pada saat Kita semua sadar Ini loh Masalah kita Bersama Lalu dengan demikian Solusi juga akan Mudah untuk Mudah untuk Kita dapatkan Lalu Ini juga Bertolak Daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Hendaklah selalu ada Di antara kalian Sebahagian orang Sekelompok orang Yang Yang selalu Mengajak kepada Kebaikan Dia Menyuruh Kepada yang Ma'ruf Mencegah Daripada yang Mungkar Mereka itulah Orang-orang Orang-orang Yang beruntung Bukan cuma Yang mengajak Itu beruntung Tetapi Masyarakat Yang masih ada Sekelompok orang Yang masih Menyeru kepada Kebaikan Mereka Mereka semua itu Bisa beruntung Bukan cuma Orang ajak saja Tapi semua Masyarakat Yang di dalamnya Masih ada elemen Masih ada pribadi Masih ada orang-orang Sebahagian Yang mau Mengajak kepada Kebaikan Masyarakat itu Insya Allah Akan untung Insya Allah Nah Kemudian juga Sesungguhnya Allah Tidak akan Merubah Suatu kaum Sampai mereka Mengubah Apa-apa yang ada Pada diri mereka Maka Apa yang kita Sampaikan hari ini Itulah Apa yang ada Pada diri kita Selaku Masyarakat Acehkah Ataupun Masyarakat Indonesia Secara umum Kita lihat Ada masalah lagi Poin selanjutnya Yang ingin kami Sampaikan adalah Ada perasaan Di masyarakat kita Di generasi kita Sampai generasi kami Hari ini Yang merasa Tidak Pantas Merasa Tidak Pantas Merasa Lemah Merasa Tidak Mampu Ya Kita Secara umum Di masyarakat kita Kita merasa Diri kita itu Tidak pantas Merasa Diri kita itu Lemah Tidak mampu Untuk Lebih Dari apa yang Sudah ada hari ini Kira-kira Udib Ketanya Jid lebih ke Daripada yang Kananya Kira-kira Kita bisa Enggak Anak kita Generasi kita Bisa lebih baik Daripada yang Sudah ada ini Kalau kita tanya Sama orang hari ini Dia kebanyakan Akan mengatakan Bahwa Hana kemampuan Bagaimana kita Bisa tahu Ada Masalah psikologis Seperti itu Yang ini Bermasalah bagi umat Bermasalah bagi Masyarakat Dalam menyelesaikan Masalah mereka Kenapa Kita bisa tahu ini Pada saat Ada Orang dari kita Yang ternyata Di luar dia Berjaya Dan hebat Betul Kita ketika Dapat Ada orang Acehkah Atau orang Di Indonesia Secara umum Ternyata Dia Di luar itu Punya pengaruh Besar Dan dipakai Keahliannya Di tempat Yang sangat Yang sangat Penting Kita berpikir Hebat juga Orang kita Emangnya Siapa bilang Kita tidak Hebat Enggak Kami di kampung Mengira Kita Karena kita Mengira Di kampung Kita Di negeri Kita Di tempat Kita Kita itu Tidak punya Kepantasan Tidak punya Kemampuan Ini Masalah Psikologis Yang bermasalah Bagi sebuah Generasi Makanya Allah Sampaikan Di dalam Al-Quran Kepada Umat Islam Kepada Sahabat Sahabat Nabi Pada saat Itu Janganlah Kalian Merasa Lemah Dan Jangan Pula Kalian Merasa Sedih Dan Kalian Itu Tinggi Lebih Tinggi Kalau Seandainya Kalian Orang-orang Orang Mumin Allah Sebutkan Ini Kapan Ayat Ini Bukan Pada Saat Fathu Mekah Saat Kemenangan Umat Islam Saat Eforia Menang Bukan Kapan Kapan Juga Allah Sebutkan Pada Saat Umat Islam Kalah Dalam Perang Uhud Dalam Tanda Kutip Kalah Dalam Perang Uhud Kesedihan Yang Luar Biasa Allah Sampaikan Jangan Merasa Rendah Merasa Hina Dan Jangan Pula Bersedih Kalian Itu Tinggi Pada Saat Kita Merasa Pada Saat Kita Posisi Sedang Rendah Merasa Diri Rendah Pula Udahlah Selesai Kita Tamat Kita Kita Sedang Dalam Titik Posisi Di bawah Merasa Hina Lagi Udahlah Selesai Itu Tetapi Allah Ajarkan Dalam Al-Quran Kepada Kita Bahwa Pada Saat Orang Mumin Masyarakat Berada Di Bawah Perasaan Dan Jiwa Sikis Mereka Tidak Boleh Di Bawah Antumul Alau Kalian Itu Tinggi Kalau Begini Sikis Kita Mentalitas Kita Yang Terbangun Maka Perubahan Akan Cepat Terjadi Perubahan Masyarakat Akan Cepat Terjadi Maka Disinilah Seorang Pemikir Muslim Bernama Malik Bin Nabi Beliau Sampaikan Kenapa Ada Dulu Negara-negara Islam Itu Banyak Yang Dijajah Kok Mampu Dijajah Walaupun Ada yang Berhasil Ada yang Tidak Berhasil Kok Mampu Dijajah Kata Beliau Adalah Apa yang Disebutkan Dengan Ada Kabiliyah Ada Pada Masyarakat Muslim Itu Ada Kabiliyah Kabiliyah Itu Apa Kepenerimaan Untuk Dijajah Kita Sendiri Kondisi Kita Menerima Untuk Dijajah Kondisi Kita Lemah Kondisi Kita Merasa Tidak Pantas Tidak Mampu Merasa Diri Kita Lebih Rendah Dari Orang Lain Itu Sikis Orang Yang Menerima Untuk Dijajah Kita Juga Begitu Kalau Sikis Mentalitas Anak Anak Muda Hari Ini Mentalitas Tidak Merasa Lebih Tidak Merasa Hebat Tidak Merasa Sanggup Ya Kalaupun Kita Berlang Hebat Yang Mungkin Tapi Mampu Kita Kita Punya Kemampuan Lebih Dari Apa Yang Sebenarnya Harus Seperti Ini Maka Itu Perubahan Insyaallah Akan Cepat Terjadi Nah Ini Adalah Kami Sampaikan Secara Mentalitas Ini Masalah Kita Yang Harus Kita Perbaiki Kami Sampaikan Masalah Untuk Sama-sama Kita Perbaiki Untuk Sama-sama Kita Ubah Mindset Ini Selan Selanjutnya Selanjutnya Pada Pertemuan Yang Lalu Ada Kami Sampaikan Tentang Masalah Pendidikan Kita Salah Satu Masalah Pendidikan Yang Sudah Kami Sampaikan Adalah Tidak Ada Relate Tidak Ada Hubungan Antara Dunia Pendidikan Dengan Dunia Kerja Makanya Ini Masalah Yang Dicoba Untuk Disempurnakan Atau Diperbaiki Oleh Kementerian Pendidikan Nah Sehingga Inilah Penyebab Daripada Banyak Orang Yang Tidak Punya Kerja Kami Sampaikan Ada Masalah Lain Lagi Dunia Pendidikan Kalau Bilang Banyak Masalah Tapi Kita Harus Kerucutkan Kepada Satu Dua Masalah Besar Menurut Kami Masalah Besar Dunia Pendidikan Kita Adalah Masalah Kecurangan Dalam Dunia Pendidikan Itu Itu Adalah Dosa Besar Yang Paling Besar Dalam Dunia Pendidikan Kalau Bahasa Hadis Nabi Akbarul Kabair Mau Tidak Kalian Aku Beritahu Dengan Dosa Besar Yang Paling Besar Kalau Boleh Kita Katakan Maka Menurut Heman Kami Adalah Kecurangan Dalam Dunia Pendidikan Kalau Kecurangan Di Dunia Lain Itu Biasa Tapi Kecurangan Dalam Dunia Pendidikan Sama Dengan Kita Mencurangi Satu Generasi Kedepan Mencurangi Satu Generasi Kedepan Ini Masalah Besar Dunia Pendidikan Kami Merasa Heran Dan Ini Kesadaran Pertama Kami Terhadap Dunia Pendidikan Yang Curang Kami Tidak Paham Kalau Ini Terjadinya Waktu Kami Buat Sedang Buat S2 Di Cairo Datang Tawaran Kepada Kami Dari Negeri Ini Dari Mana Saya Tidak Kasih Tahu Dari Mana Mau Enggak Buat Tulisan Dalam Bahasa Arab Sebuah Makalah Yang Nanti Akan Dimuat Dalam Sebuah Jurnal Dan Itu Nanti Akan Dibayar Maka Nanti Namanya Bukan Nama Yang Nulis Ini Tapi Yang Tulis Nama Itu Yang Akan Membayar Itu Nanti Dalam Bahasa Arab Karena Itu Hukumnya Banyak Kalau Dalam Bahasa Arab Dan Yang Minta Dibuat Ini Tidak Paham Masalah Jadi Minta Aja Buat Makalah Lalu Kemudian Nanti Kami Yang Buat Lalu Dia Akan Bayar Harganya Tidak Kurang Daripada 200 Dolar Satu Makalah Bagi Kami 200 Dolar Itu Satu Bisa Dua Bulan Hidup Di Kairu Dua Bulan Hidup Dan Foya Foya Lagi Hidup 200 Dolar Di Kairu Pada Masa Saya Sedang S2 Bayangkan Saya Merasa Terperanjat Dapat Order Seperti Itu Saya Bilang Saya Sambung Buat Makalah Bahkan Yang Apa Yang Saya Tulis Ini Mau Saya Kasih Saya Buat Sedikit Itu Bisa Saya Kasih Untuk Untuk Dia Karena Saya Yang Sedang Buat Tesis Ilmiah Bahasa Yang Bahasan Saya Itu Bisa Saya Setukan Apalagi Masalah Tarbiah Dia Kita Masalah Tarbiah Saya Tulis Masalah Itu Pemikiran Tarbiah Secara Filsafat Oh Bisa Bisa Saya Buat Itu Tapi Betapa Herannya Saya Bawa Order Seperti Ini Untuk Menaikan Nama Dia Dan Dia Akan Bayar Dan Itu Di dunia Pendidikan Oleh Seorang Profesor Demi Dapat Profesor Terperanjat Saya Itu Pengalaman Saya Terperanjat Sekali Apakah Seorang Profesor Mendapatkan Profesor Dengan Cara Curang Bini Saya Katakan Hai Hata Gak Mungkin Saya Lakukan Ini Saya Tidak Berdosa Sama Seperti Orang Itu Tapi Itu Bisa Terjadi Dengan Mudahnya Untuk Mendapat Gelar Profesor Misalkan Astagfirullah Kalau Kawan-kawan Merasa Oh itu Numrah Ustaz Ustaz Kau Tidak Faham Inilah Masalah Kita Kenapa Ada Profesor Yang Tidak Pantas Jadi Profesor Kenapa Dunia Pendidikan Monolelir Itu Tolerlir Mentolelir Itu Kalau Ada Misalkan Seperti Kalau Ada Atau Mungkin Ini Hanya Pengalaman Saya Saja Ada Pengalaman Dua Orang Lain Itu Cuma Satu Orang Aja Ustaz Tidak Pernah Ada Sampai Hari Kiamat Seperti Alhamdulillah Berarti Baik Baik Saja Begitu Juga Kawan-kawan Mahasiswa Kalau Kalian Terdiri Dalam Sistem Pendidikan Yang Curang Ini Dan Kalian Juga Dapat Gelar Tugas Belajar Atau Tugas Yang Tulisan Kalian Buat Bukan Punya Kalian Maka Kalian Sistem Pendidikan Yang Curang Kalian Juga Adalah Anak Didik Yang Curang Untuk Apa Dunia Gak Butuh Orang Seperti Itu Di Negeri Orang Gak Butuh Orang Seperti Itu Coba Bayangkan Hari Ini Kita Mau Buat Klub Sepak Bola Nama Klub Ini Akan Bertanding Di Liga Maka Kita Akan Ambil Anak Anak Dari Kampung Kita Untuk Kita Lihat Siapa Yang Akan Kita Ambil Rekrut Untuk Jadi Klub Yang Akan Bertanding Maka Kita Minta Rekomendasi Sama Kesih Kesih Buat Rekomendasi Ini Bagus Mainnya Bagus Atas Dasar Rekomendasi Kesih Kita Ambil Dia Kesih Itu Tidak Tahu Juga Permainan Bola Seperti Apa Anak Anak Pemain Bola Yang Akan Kita Jagokan Dalam Sebuah Klub Yang Hebat Itu Adalah Hasil Rekomendasi Kecik Yang Curah Dia Tak Tahu Main Bola Apa Karena Itu Adalah Anak Dekat Dengan Dia Karena Nanti Yang Main Bola Akan Gaji Besar Maka Kita Ambil Pemain Bola Si Anak Anak Ini Dari Rekomendasi Kecik Yang Curah Buatlah Kita Satu Yang Curah Apa Kejadian Akankah Kita Mengharap Kemanangan Di Situ Akankah Kita Mengharap Tim Menang Dengan Rekomendasi Yang Curah Gimana Juga Caranya Kita Tes Langsung Pemain Suruh Main Berlagak Terus Dari Situ Kita Ambil Itu Bagus Ambil Itu Untuk Bag Ini Bagus Ambil Ini Untuk Ini Dari Seorang Ahli Memang Dia Main Langsung Di Depan Kita Dia Perlihatkan Keahlian Ambil Dia Kita Kumpulkan Mereka Ahli Ahli Ini Yang Pemain Pemain Beneran Kita Buat Sebuah Tim Maka Kita Akan Menunggu Kemenangan Kenapa Ini Hasil Seleksi Habis Habisan Keahlian Memang Ada Disitu Bukan Hasil Daripada Kecurangan Sama Sekali Maka Hari Ini Kalau Seandainya Kawan Kawanku Kalian Yang Mudah Mudah Ini Dapat Sarjana Kemudian Dapat S1 S2 S3 Hasil Daripada Sistem Yang Tidak Benar Seperti Ini Kami Taruh Kalian Di Tempat Posisi Persis Seperti Pemain Bola Tadi Ada Yang Di Depan Ada Yang Di Belakang Posisi Itu Semua Yang Menentukan Kemenangan Untuk Kita Kalian Doktor Kalian Master Master Di Bidang Kahlian Kalian Kami Taruh Di Situ Tapi Kalian Adalah Hasil Dari Rekomendasi Curang Itu Apa Yang Akan Kita Tunggu Bagi Umat Dunia Olahraga Saja Tidak Menteri Lelir Itu Kita Tidak Mungkin Tidak Olah Tapi Dalam Mengurus Umat Ini Terjadi Kok Bisa Dunia Sepak Bola Saja Tidak Mungkin Terjadi Begitu Pasti Kalah Bagaimana Dengan Mengurus Umat Yang Lebih Serius Daripada Dunia Sepak Bola Ngurus Umat Ini Lebih Serius Daripada Dunia Sepak Bola Kita Tidak Akan Mengambil Rekomendasi Apa Kita Tidak Akan Mengambil Rekomendasi Syihara Untuk Main Bola Kok Bapak Ambil Syihara Lun Cok Yuk Teman Njuku Beg Tidak Mungkin Itu Padahal Itu Permainan Belaka Itu Tapi Murus Umat Kita Pakai Sistem Seperti Ini Apa Tidak Bermasalah Umat Kita Maka Kami Sampaikan Ini Untuk 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 Kesadaran Bahwa Kita Bermasalah Tidak Bisa Ditolelir Kalau Ini Terus Terjadi Tidak Boleh Apalagi Dalam Dunia Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan Adalah Ini Merupakan Sistem Pendidikan Itu Sistem Suci Kalau Boleh Kami Sampaikan Suci Sekali Tapi Dalam Kampus Dunia Pendidikan Maaf Ini Kaidah Ilmiah Berlaku Umat Hancur Hancur Sekali Orang Di Luar Biar Tapi Di Kampus Tidak Bisa Maka Kita Akan Mengharapkan Kawan Kawan Anak Anak Didik Kita Di Kampus Mereka Ini Akan Yang Rusak Di Luar Mereka Yang Akan Bisa Memperbaiki Maka Sekali Lagi Kita Tidak Bisa Mentolelir Adanya Kecurangan Dalam Dunia Pendidikan Tidak Bisa Sama Sekali Teruskan Sistem Yang Curang Dalam Dunia Pendidikan Kita Semua Akan Bersalah Untuk Generasi Yang Akan Datang Begitu Saudara Aku Yang Dimulihakan Allah Kemudian Di Antara Masalah Yang Harus Kita Ubah Juga Dalam Dunia Masyarakat Kita Saudara Aku Kita Belum Biasa Untuk Ataupun Mendengarkan Menyampaikan Plus Mendengarkan Juga Perbedaan Perbedaan Di Sekeliling Kita Dan Kita Membiasakan Mendiskusikan Perbedaan Itu Itu Belum Beradat Dan Berbudaya Banyak Di Tempat Kita Kita Tidak Terbiasa Mendengar Pendapat Yang Berbeda Daripada Pihak Lain Daripada Orang Lain Kemudian Setelah Itu Tidak Terbiasa Menerima Dan Tidak Terbiasa Mendiskusikan Kita Akan Merasa Aneh Orang Yang Berpendapat Yang Berbeda Dengan Kita Sehingga Kalau Ada Orang Yang Punya Pendapat Yang Berbeda Dia Akan Diam Diam Dia Akan Tidak Akan Menyampaikannya Hanya Gara Gara Takut Orang Tidak Mau Terima Ini Serah Sikis Menghambat Kemajuan Menghambat Kemajuan Kita Kedepan Memangnya Ustaz Boleh Orang Berpendapat Berbeda Orang Berpendapat Berbeda Kalau Dia Sampaikan Dan Itu Didiskusikan Di Muka Umum Itu Maka Pendapat Tersebut Akan Tidak Menjadi Rusak Merusak Walaupun Orang Berpendapat Salah Tapi Dia Sampaikan Lalu Didiskusikan Pendapatnya Sehingga Diterima Atau Tidak Atau Dijelaskan Ketidak Pantasannya Itu Bagus Ada Orang Yang Tidak Menyampaikan Pendapatnya Karena Sampaikan Merusak Dia Tidak Sampaikan Pendapatnya Maka Kondisi Kita Menyampaikan Perbedaan Pendapat Dan Menerima Perbedaan Lalu Kita Diskusikan Perbedaan Itu Itu Iklim Kehidupan Yang Baik Untuk Perubahan Yang Lebih Baik Kedepan Maka Anak-anak Muda Kita Dia Punya Ide Punya Gagasan Punya Sesuatu Yang Baru Untuk Masyarakatnya Baik Aksi Sosialnya Baik Aksi 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 Yang Lain Atau Pendapat Pendapat Yang Lain Tulisannya Juga Misalkan Bagi Masyarakat Buka Ruang Untuk Menerima Atau Kalau Tidak Mau Menerima Maka Diskusikan Saya Saya Mendapatkan Satu Adat Bagus Di Kalangan Orang Amerika Kalau Kita Duduk Ngomong Kalau Dia Sampaikan Satu Pendapat Dan Mereka Itu Tidak Merasa Segan Menyampaikan Pendapat Yang Menurut Dia Menurut Dia Menurut Saya Itu Mudah Sekali Kita Dengarkan Menurut Saya Menurut Saya Sama Orang Amerika Dia Berani Menyampaikan Kalau Saya Ingin Membantah Pendapat Dia Dia Senang Senang Kita Bantah Pendapat Dia Kalau Kita Bantah Pendapat Dia Dia Akan Berpikir Begini Berarti Kamu You Have The Best Idea Kamu Bantah Bantah Pendapat So You Have The Best Idea Kalau Kamu Bantah Pendapat Saya Berarti Kamu Pendapat Yang Lebih Bagus Dari Pendapat Saya Begitu Auranya Di Kalangan Mereka Sekarang Maaf Cakap Kita Balikan Ke Aura Kita Di Sini Kalau Dibantah Pendapat Kita Bukan Karena Ada Yang Lebih Bagus Bukan Jadi Hana Pah Cipad Hana Pah Cipad Hana Cipad Ya Tidak Begitu Betul Disana Kalau Pendapat Dibantah Berarti Ada Yang Lebih Bagus Dari Pendapat Itu Kalau Tidak Ada Pendapat Lebih Bagus Berarti Jangan Bantah Dulu Wait MC Kita Lihat Dulu Tunggu Dan Lihat Saya Belum Cukup Dalil Untuk Membantah Itu Begitu Auranya Maka Ini Juga Dalam Kampus Dalam Dunia Pendidikan Atau Bahkan Di Dunia Terbuka Kita Yang Seperti Ini Mesti Tumbuh Subur Dengan Baik Ya Iklim Seperti Ini Di Kalangan Anak-anak Muda Di Kalangan Kita Hendak Tumbuh Dengan Baik Makanya Kadang Kenapa Sampai Ada Gagasan Daripada Kami Ngomong Dengan Anak-anak Muda Di kedai Kopi Diskusi Tentang Agama Tentang Politik Tentang Yang Lain Lain Kenapa Mempukar Ruang Untuk Mereka Berpendapat Saya Saya Mendapatkan Anak-anak 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 Muda Itu Dia Punya Ide Punya Gagasan Kadang Tidak Ada Yang Dengar Ya Karena Mereka Merasa Tidak Dihargai Makanya Mereka Akhirnya Lari Kepada Sesuatu Yang Menyenangkan Lain Karena Mereka Merasa Tidak Ada Dihargai Terhadap Pendapat Mereka Jadi Munculnya Kena Judi Online Kena Game Online Yang Lain Untuk Kebiasaan Hidup Seperti Itu Karena Tidak Ada Tempat Lain Dimana Mereka Merasa Didengarkan Dan Dihargai Maka Kita Tumpukan Budaya Diskusi Untuk Mendengarkan Budaya Pendapat Orang Lain Kalau Tidak Setuju Maka Silahkan Kita Bantah Tapi Kita Punya Ide Yang Lebih Bagus Dari Itu Walaupun Menurut Kita Tidak Menurut Orang Tidak Masalah Menurut Saya Ini Lebih Bagus Silahkan Sampaikan Itu Orang Akan Menilai Secara Umum Betul Tidak Ide Kita Lebih Bagus Nah Begitu Nah Ini Ada Akar Masalahnya Di dunia Pendidikan Di dunia Pendidikan Tidak Kita Galakkan Saya Mendapatkan Mahasiswa Ada Yang Mengatakan Kalau Ada Mahasiswa Yang Berani Bantah Dosen Itu Tidak Akan Dapat Nilai Bagus Akhir Betul Betul Tidak Ada Tidak Begitu Tuh Ada Ada Yang Bilang Saya Tidak Mengadang Ada Saya Dapat Satu Dua Mahasiswa Cerita Begitu Kalau Berani Kita Bantah Ustaz Itu Dosenya Tidak Akan Kasih Nilai Bagus Sungguh Ini Ini Bagian Daripada Kecurangan Dunia Pendidikan Tidak Memberikan Kebebasan Anak Untuk Berpendapat Walaupun Di Ruang Kelas Di Ruang Pendapannya Lebih Bagus Daripada Pendapat Dosen Senanglah Anak Murid Kita Lebih Pinter Daripada Kita Itu Kan Dosen Yang Baik Kemudian Saudara Aku Yang Dimuliakan Allah Dari Sini Juga Ada Turunannya Bahwa Kritik Yang Terbuka Terhadap Suatu Permasalahan Itu Hendahlah Kita Pahami Secara Positif Kebijakan Pemerintah Atau Apa Yang Sedang Terjadi Ada Kritik Yang Terbuka Terhadap Kita Itu Dihargai Secara Positif Jangan Negatif Jangan Kita Salahkan Orang Yang Mengkritik Tapi Ambil Daripada Pendapat Yang Kritis Terhadap Kita Manfaatnya Apa Ini Tidak Berbudaya Di Tempat Kita Belum Berbudaya Orang Yang Dianggap Banyak Mengkritik Terhadap Sebuah Kebijakan Yang Sedang Dilakukan Yang Sedang Terjadi Itu Dianggap Oleh Pelaku Sebuah Kebijakan Sebuah Pekerjaan Itu Dianggap Orang Onar Kita Ingin katakan Bahwa Nggak Semua Kritik Asal Kritik Bukan Kritik Yang Sifatnya Adalah Memberikan Sesuatu Nilai Tambah Bukan Kebencian Terhadap Pelaku Ini beda Ada kritik Itu adalah Menohok Menyasar Pelaku Sosok Bukan Ide Bukan Gagasannya Tapi Sosoknya Yang Disalahkan Maksudnya Apa Jadi Kalau ada Kesalahan Yang disalahkan Kebabut Salah Tapi Urengji Yang salah Orangnya Yang disalahkan Ini salah Itu bukan Kritik Begitu Jangan Salahkan Orangnya Tapi Sikap Kelakuan Atau Pekerjaan Itu yang kita Salahkan Tapi Orang Tidak Mau Terima Dia Disalahkan Tapi Pekerjaan Seperti Itu Sikap Seperti Itu Pendapat Seperti Itu Itu Yang kita Kritisi Sehingga Karena Hari ini Sering Kita Kalau Mengkritik Yang kita Kritik Pribadi Bukan Idenya Bukan Bukan Apa Bukan Kelakuan Ataupun Pendapat Dan Pekerjaannya Orang semua Akan Anti Terhadap Kritik Dan Merasa Marah Menurut Lut Hanya setuju Lut Pakan Hanya setuju Lut Kampung 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 Tapi Idenya Begini Saya tidak Setuju Berarti Anda punya Idea yang Lebih Bagus Yes Saya punya Idea yang Lebih Bagus Idenya Begini Dengarkan Jangan Menohok Menyasar Pribadi Jangan Maka Kalian Kawan-kawan Muda Kalau ada Sesuatu Yang terjadi Bukan Pribadi Yang kalian Sasar Tapi Apa Juga Kelakuan Perilaku Tingkah Lagu Dan Pernah Pernah Perang 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 Hunen Ini Adalah Peperangan Setelah Terjadinya Fatu Mekah Fatu Mekah Itu Kan Nuansanya Nuansa Kemenangan Jadi Umat Islam Senang Gembira Jumlah Umat Islam Semakin Banyak Kemenangan Di Kota Mekah Lagi setelah terjadi Fatuh Mekah tinggallah musyrikin-musyrikin di luar kota Mekah yang belum masuk Islam musyrikin di luar kota Mekah kumpul untuk menyerang umat Islam, mereka apa namanya berkoloni apa bahasanya, ngumpul mereka, kongsi untuk menyerang umat Islam pada saat itu umat Islam itu banyak pasukan juga banyak dan merasa senang hanya merasa masalah kaprang-kaprang kamu lebih ada daripada Mekah kami lebih banyak daripada kalian jadi ada rasa congkak, maaf cakap ya congkak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu, dalam surat At-Tawbah ayat 25 kalau saya tidak salah Allah katakan Allah telah membantu kalian memenangkan kalian dalam banyak perperangan dan pada hari Yom Mahunain pada Yom Hunain Yom Perang Hari Perang Hunain A'jabatkum Kasratukum kalian merasa senang atau merasa bangga karena kalian jumlah kalian banyak falangtughni angkum minallah ishayah padahal itu semua tidak bisa menolong kalian yang terjadi apa di tengah-tengah Perang Hunain para sahabat terpencar-pencar pasukan para pasukan sahabat berpencar-pencar karena hampir kalah hampir kalah karena apa tadi merasa banyak ya akhirnya terbirin-birin wala itu mudbirin mereka pun akhirnya apa lari ke belakang payah pelu lalu Allah tolong bijunudin lamcarawa dengan tentara-tentara yang tidak kalian lihat Allah turunkan ketenangan kepada Rasul kepada Nabi dan beberapa para sahabat yang tidak lari akhirnya yang lain yang sudah lari melihat Nabi dan sahabat sebagian sahabat tetap kukuh dan tenang mereka balik lagi perang berlanjut menanglah dalam perang itu ini dikritik oleh Allah dalam Al-Quran kalian merasa banyak merasa congkak merasa bahwa tidak masalah lagi ternyata kalian harus lari terbirin-birin ke belakang kalau tidak ditolong oleh Allah apa arti ayat ini kalau ada suatu proses yang sedang berlangsung salah dilakukan dikritik terbuka lo kritik ini Al-Quran mengkritisi para sahabat yang sampai hari ini kita baca kritik ini yang kalau Allah tidak sampaikan ini kita tidak tahu mungkin atau mungkin disampaikan dalam sirah ini bukan sirah Al-Quran menyampaikan apa maknanya kalau ada pemerintah melakukan suatu kebijakan suatu perbuatan kita melihat tidak benar kritik terbuka itu adalah metode Al-Quran sampaikan tidak benarnya sampaikan yang tidak pasnya sampaikan secara terbuka Al-Quran telah membuka kritik terbuka seperti itu dan sahabat Nabi orang-orang terbaik dikritik oleh Al-Quran dan kritik itu kita baca untuk hari ini untuk siapa kritik itu untuk para sahabat sahabat sudah selesai untuk apa lagi Al-Quran mengajarkan kritik terbuka untuk umat Nabi s.a.w. kalau ada kesalahan terimalah lalu bertobatlah dan perbaikilah bukan marah-marah bungih-bungih atau berbalas dengan justru menyalahkan si pengkritik itu buzer diarahkan kepada si pengkritik bukan kita tidak akan selesai masalah kita seperti itu maka umat harus terbuka belajarlah lebih banyak daripada metode Al-Quran sungguh Ibrah yang sangat banyak Allah sampaikan kepada umat ini sekian terima kasih aku lukau lihadat wa astaghfirullah liwalakum subhanakha subhanakha Allahumma wa bihan mdika shadu wa la ilaha ila ta'asaf rukawatu ilaika assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih